Intro 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 Follow akun PSSI pemain Venerbahce tertarik di naturalisasi untuk timnas Indonesia Sejumlah pemain keturunan mengikuti akun media sosial PSSI Salah satunya adalah pemain Venerbahce Jaiden O. Osterwalde yang dikaitkan dengan naturalisasi timnas Indonesia Jaiden O. Osterwalde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda Pemain 22 tahun ini ternyata memfollow akun Instagram PSSI Hal ini terungkap dari akun Instagram pribadinya Ad Jaiden O. Osterwalde Tentunya kabar ini membuat publik bertanya-tanya apakah dirinya ingin dinaturalisasi Jaiden O. Osterwalde memang bukan yang pertama terlibat dalam isu naturalisasi Indonesia Sebelumnya ia pernah mendapatkan tawaran dari pihak Indonesia untuk naturalisasi Kabarnya ia ditawari salah satu asisten pelatih timnas Indonesia Namun dalam sebuah kesempatan ia mengaku justru tertarik membela timnas Belanda Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya suatu waktu saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional kata Jaiden dikutip dari ELF Football Menjadi bagian dari De Oranje menjadi mimpi besarnya sebagai pesepak bola Kini dia tengah fokus untuk mengupayakan mimpi tersebut Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbangan saya Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, pungkasnya Sebelum Jaiden Oosterwolde ada dua pemain top lainnya yang juga sempat mengebohkan tanah air Usai mengikuti akun IG resmi PSSI Emil Audero Mulyadi, nama lawas yang memang masih diharapkan bisa membela timnas Indonesia kembali Santer dikaitkan dengan naturalisasi Kemudian di Football Club 20, Adam S. Hilgers juga sempat mengungkapkan hasratnya Untuk membela timnas Indonesia meski terhalang restu orang tua Indra Syafri minta klub lepas pemain ke Asian Games Timnas Indonesia U24 segera tancap gas untuk Asian Games 2022 Cina pada 23 September 8 Oktober 2023 Tim berjulukan Garuda Muda itu akan memulai persiapan dalam waktu dekat Di Asian Games 2022, timnas Indonesia U24 akan dilatih Indra Syafri Arsitek timnas yang membawa timnas U22 meraih medali emas Indra Syafri juga sudah menyetorkan 44 nama timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 ke Komite Olahraga Indonesia Pelatih asal Sumatera Barat itu bakal mengombinasikan antara alumni C Games 2023 Jebolan timnas usia 20 Pemain kelahiran 1999 Hingga 3 nama senior ke timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 Pemusatan latihan timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 Akan dimulai pada 5 September 2023 Ujar Indra Syafri Pada waktu yang bersamaan dengan timnas Indonesia U24 Timnas Senior dan timnas U23 juga tengah melakukan persiapan untuk kegiatan masing-masing mulai pada 4 September 2023 Timnas Senior akan beruji coba dengan timnas Turkmenistan pada FIFA Match Day di Stadion Glorabung Tomo Surabaya pada 8 September 2023 Sementara itu timnas U23 bakal menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo Pada 6 hingga 12 September 2023 Timnas Senior dan timnas U23 akan dilatih Shin Taeyong Untuk menjalankan tugasnya pelatih asal Korea Selatan itu bakal bolak-balik Surabaya Solo Namun juga mendapat bantuan dari asistennya Indra Syafri berharap klub bersedia untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia U24 meski Asian Games 2022 tidak masuk kalender FIFA Klub kami minta betul-betul memberikan pemainnya Itu harapan kami terang Indra Syafri Regulasi usia cabur sepak bola putra Asian Games 2022 bertambah setahun Menjadi U24 untuk mengakomodasi pemain U23 yang seharusnya masih bisa bermain pada tahun lalu Dapat panggilan timnas Indonesia reaksi mantap pemain keturunan ini bikin optimis Ivar Jenner pemain keturunan Indonesia telah meraih kesempatan emas untuk membela timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 Dipanggil oleh pelatih Shin Taeyong Jenner menjadi salah satu pemain abroat yang akan turun Di pertandingan kualifikasi yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 9 hingga 12 September 2023 Seperti yang kita tahu Jenner bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang dipanggil ke timnas Indonesia Bersama dengan Rafael Struic mereka berdua telah menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah mendapatkan keluarga negaraan Jenner dan Struic bahkan sudah memperoleh caps untuk timnas Indonesia senior saat berhadapan dengan Palestina dan juara dunia Argentina pada FIFA Match Day Maret 2023 yang lalu Dikutip dari Hobbs, panggilan Jenner menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia U23 yang akan bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 Group K Selain Jenner, beberapa nama lainnya yang akan menyertai squad ini termasuk Elkan Bagot, Rafael Struic, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand Squad ini sangat berkualitas dan dipersiapkan dengan matang oleh pelatih Shin Taeyong Untuk memastikan tiket keputaran final Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 memiliki tugas berat di depan mata Mereka harus menghadapi tantangan dari Chinese Taipei dan Turkmenistan dalam dua pertandingan kualifikasi ini Menyapu bersih kemenangan adalah tujuan utama karena selain memastikan lolos langsung Ini juga memberi peluang untuk tampil di Olympia de Paris 2024 Piala Asia U23 juga menjadi ajang kualifikasi untuk Olympia de Paris 2024 Tim yang berhasil mencapai final akan lolos langsung ke Olympia de, sementara dua tim yang mencapai babak semifinal akan bertarung memperebutkan tempat ketiga Jika berhasil meraih tempat ketiga, maka otomatis tiket ke Olympia de Paris 2024 akan menjadi milik mereka Meskipun jika gagal, mereka masih memiliki kesempatan melalui pertandingan playoff dengan wakil dari Afrika Erik Thohir yakin pemain Abroad dapat penuhi panggilan Timnas Indonesia Senior dan U23 Ketua Umum PSSI Erik Thohir yakin pemain Abroad atau yang berkarier di luar negeri dapat memenuhi panggilan Timnas Indonesia baik Senior maupun U23 Pasalnya pemanggilan kali ini bertepatan dengan kalender FIFA Timnas Indonesia Senior akan menggelar pemusatan latihan di Surabaya mulai Senin 4 September 2023 untuk persiapan FIFA Matchday melawan Turkmenistan Duel tersebut bakal digelar di Stadion Glorabung Tomo pada 8 September 2023 Total ada 5 pemain Abroad yang dipanggil pelatih Shin Taeyong ke Timnas Indonesia kali ini Kelimanya yaitu Jordi Ahmad, Asnawi, Mangkualam, Sadil Ramdhani, Saine, Pat Nama, dan Sandi Walsh Mestinya kalau FIFA Matchday lebih mudah dalam memanggil pemain Ujar Erik Thohir usai menyaksikan laga uji coba Timnas Indonesia usia 17 versus Korea Selatan di Stadion Patriot Chandrabhaga Jadi Timnas Indonesia Senior sudah dipanggil dan mudah-mudahan sesuai dengan waktu mereka berkumpul katanya menambahkan Shin Taeyong juga memanggil 5 pemain Abroad ke TC Timnas Indonesia U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 pada 2024 pada 6 hingga 12 September 2023 Mereka adalah Rafael Struic, Ivar Jenner, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan TC Timnas Indonesia U23 ini juga akan dimulai Senin 4 September namun lokasinya di Solo Timnas Indonesia U23 juga sudah dipanggil mereka berkumpul Ibu Erik Thohir Adapun FIFA mengalokasikan periode 4 hingga 12 September 2023 sebagai FIFA Matchday Mayoritas kompetisi di dunia biasanya diliburkan saat kalender FIFA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!